Intro Saya Budi Mitrasa, Ketua Dewan Pengawas Kooperasi Sabut Kelapa Petani Bintang Global yang sekarang akan ekspor perdana sabut kelapa ke China Hari ini insya Allah kita peluncuran perdana ekspor sabut kelapa sebanyak 4 kontainer per 15 ton ke China itu tadi sudah dibuka oleh Ketua Besar Indonesia untuk China Pak Yohari Warat Mangun insya Allah ini merupakan kebangkitan Sumatera Barat UMKM nya dimana selama ini sabut kelapa yang merupakan limbah kita olah menjadi bahan ekspor dan kita bekerjakan, kita tampung sabut kelapa itu kecadikan rupiah sehingga banyak supplier-supplier yang mengetor sabut kelapa ke sini dan juga menyerap tenaga kerja untuk memproses dan kita tidak akan menerima dolar, 200 dolar dari luar negeri permintaan sabut kelapa ini sangat tinggi kita akan mengekspor sabut kelapa dalam dua bentuk pro-covid dan pro-cofiber selanjutnya kami dari kooperasi sabut kelapa Pemintaan Minang Global akan membuat macam pelatihan industri handicraft dari bahan sabut kelapa ini apakah itu dalam bentuk boneka-boneka berbahan sabut kelapa matras-matras, lukisan dinding, pot-pot bunga, sepatu, mungkin sandak kemah hotel dan kita sudah mempersiapkan tempat-tempat pemasarannya di Jakarta, di Bandung, di Jawa Timur, di Padang, di Bukan Baru sehingga betul-betul terasa manfaatnya bagi merayak Sumatera Barat kita sekarang ini sudah mempunyai sekitar 60 orang karyawan karyawan yang bekerja di sini di sini di Padang, kita membuat ada, membina ada 5 tempat lagi di Ampalu, ada juga di Sisi Selatan, kita bina lagi dan kita akan mengubahkan sayap kalau seandainya memungkinkan kita akan membuat kelapa terpadu membuat kelapa terpadu dan mulai arang batoknya, isinya, airnya dan juga akan kita coba merambah ke Mentawai karena Mentawai juga bagian dari Sumatera Barat tanggal 31 Januari 2022 di Pulakan Paryaman dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka dengan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang di dalam kepada Bapak Bupati Padang Paryaman berserta jajarannya, serta Gubernur Sumatera Barat yang telah mencukup kelaksanaan pelopasak berkerana sabuk kelapa ke Tiongkok namun dihukian, besar harapan kami di bawah pengerak, rasi, sabuk kelapa, petani minang global ke depannya, usaha ini sangat diharapkan bisa berkembang dengan baik karena pasarnya memang cukup besar untuk kita masuki sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh